Sementara itu, calon penumpang kereta api harus menjalani tes COVID-19 untuk melakukan perjalanan jarak jauh. 6 stasiun kereta api Divisi Regional 3 Palembang saat ini telah melayani pemeriksaan COVID-19 dengan metode Genos C19. Keenam stasiun tersebut, stasiun Kertapati, Prabu Muli, Muaraenim, Lahat, Tebing Tinggi, dan stasiun Lubuk Linggau. Proses pemeriksaan Genos yang cepat dan murah diminati calon penumpang kereta api. Pemeriksaan Genos dilakukan mulai 6 April 2021 lalu di 6 stasiun PT KAI Divisi Regional 3 Palembang. Namun PT KAI tetap menyediakan layanan repites antigen. Mulai tanggal 26 April kemarin ya di 6 stasiun di Dipretiga juga mulai melakukan pelayanan untuk pemeriksaan Genos bagi calon penumpang. Berapa banyak, Bu, yang dipakai? Setiap stasiun masih berbeda ya di Kertapati, ada 6 duduk ya, ada 6 duduk. Masa berlaku hasil Genos C19 maksimal 1x24 jam sejak pengambilan sampel. Romiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.